Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Prosek Aranio, Kalimantan Selatan bersama kelompok Tani Maju Barokah melakukan pemantuan program Astacita Ketanan Pangan di Desa Aranio Program ini berfokus pada perawatan ikan nila melalui sistem jala apung Polsek Aranio, Polres Banjar, Polda, Kalimantan Selatan bersama kelompok Tani Maju Barokah melakukan pemantuan program Astacita Ketanan Pangan di Desa Aranio Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Program ini berfokus pada perawatan ikan nila melalui sistem jala apul yang terletak di Jalan Kunyit RT01, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Program ini bertujuan mendukung ketahanan pangan di wilayah tersebut melalui budidaya ikan nila Sebanyak 60.000 bibit ikan nila dari COVID ditaburkan pada area seluas 140 meter persegi dengan harga Rp250 per ekor Target panen sekitar 3,5 ton diperkirakan akan tercapai pada Mei 2025 dengan harga jual berkisar antara Rp27.000 hingga Rp29.000 per kilogram menyesuaikan kondisi pasar Untuk perawatan pakan jenis COVID-19 NGA23 diberikan dua kali sehari pada pagi dan sore dengan takaran sekitar 20 hingga 25 kilogram per jala apul Sebelumnya pada Juni 2024 kelobok tani ini telah menebar bibit sebanyak 80.000 ekor yang berhasil dipanen pada Desember 2024 dengan hasil sekitar 6 ton yang saat itu dijual seharga Rp29.000 per kilogram Sebagian hasil panen dikonsumsi masyarakat setempat sedangkan sisanya dijual kepada pelanggan tetap Kelompok tani Maju Barokah yang beranggotakan 10 orang ini dipimpin oleh Hai Riyadi yang bertanggung jawab dalam budidaya Kegiatan ini juga turut didampingi oleh Kapolsek Aranio, Ibda Cucu Aryawan dan Agota Polsek Aranio, Ketua Kelompok Tani Maju Barokah Hai Riyadi serta Ketua BPD Guru Ruslianca Kegiatan ini sejalan dengan program ketahanan pangan yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka Polsek Aranio memberikan dukungan penuh dalam kerjasama dengan kelompok tani Maju Barokah Program ini didanai melalui Dana Desa 2024 yang dialokasikan untuk ketahanan pangan Pendampingan yang diberikan Polsek Aranio diharapkan akan memastikan kelancaran program ini sehingga memberikan manfaat besar bagi masyarakat Aranio dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan Kepolisian Resort Batu bersama pemerintah Kota Batu terus berupaya mendukung ketahanan pangan lokal dengan mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif inisiatif ini dipimpin oleh Kapolres Batu bersama Kepala Dinas Pertanian Kota Batu yang bertempat di Dusun Dresel Desa Oro-Oroombo, Kecamatan Batu, Jawa Timur Polres Batu bersama pemerintah Kota Batu terus berupaya mendukung ketahanan pangan lokal dengan mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif inisiatif ini dipimpin oleh Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata bersama Kepala Dinas Pertanian Kota Batu Heri Yulianto yang bertempat di Dusun Dresel Desa Oro-Oroombo, Kecamatan Batu, Jawa Timur dalam sambutannya Kapolres Batu menyatakan bahwa program ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketahanan pangan Kota Batu sesuai arahan Presiden sekaligus mendukung penyediaan bahan pangan berkizi bersama pemerintah Kota Batu dan warga Desa Oro-Oroombo pihak Polres Batu mengaktifkan lahan seluas 10 hektare untuk ditanami jagung tahap awal ini menjadi fondasi untuk perluasan lahan hingga 20 hektare ke depan komoditas jagung dipilih mengingat potensi besar di sekitar wilayah ini yang kaya dengan peternakan sapi hasil panen jagung diharapkan menjadi pakan ternak berkualitas menunjang kesehatan sapi perah dan meningkatkan produksi susu Kapolres menambahkan bahwa Polres dan Dinas Pertanian akan memberikan pendampingan teknis dan inspeksi lapangan secara berkala serta dukungan berupa bibit, upuk, dan pelatihan bagi para petani dengan harapan hasil panen dari lahan ini turut memperkuat pariwisata Kota Batu dengan menyediakan bahan pangan lokal yang berkualitas Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Heriulianto menyampaikan pentingnya kolaborasi antar instansi guna mencapai ketahanan pangan sesuai arahan 100 hari kerja Presiden Dengan semangat kebersamaan program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar kaligus memperkuat ketahanan pangan Kota Batu dalam jangka panjang Dari Umas, Polres Batu, Polda, Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV Polda, Maluku Utara siap mengamankan kegiatan debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara Sebanyak 392 personel dikerahkan untuk mengamankan debat perdana yang digelar di kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Kota Sovivi Berikut laporan anggota Bitu Humas, Polda, Maluku Utara, Beritu Dewi Kerahkan ratusan personelnya Polda, Maluku Utara siap mengamankan debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur bertempat di kantor DPRD Kota Sovivi Berikut informasinya untuk Anda Polda, Maluku Utara siap mengamankan kegiatan debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara Sebanyak 392 personel dikerahkan untuk mengamankan debat perdana yang digelar di kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Kota Sovivi Pengamanan debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara ini dipimpin oleh wakil Polda, Maluku Utara, Brikjenpol Stephen M. Napiun yang hadir di lokasi untuk memantau situasi Polda, Maluku Utara mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtepas dan telah menyiapkan rencana pengamanan secara detail seperti antisipasi terhadap jumlah masyarakat yang akan hadir dalam debat tersebut Mekanisme pengamanan dilakukan dengan mengedepankan kegiatan pencegahan didukung oleh fungsi deteksi dan penegakan hukum sehingga seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat berjalan aman dan kondusif Kita harapkan baik tadi sebelum maupun pasca ini sekarang kembali ke pelabuhan semuanya bisa tertip karena sudah kita atur urutan-urutannya sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh mereka Kalau dinamika saling sorak, saling menghu itu saya pikir dinamika yang biasa Yang jelas demokrasi tetap berjalan semuanya kita berikan pengawalan pihak kepolisian dan juga dari Korem kita semuanya memberikan pengawalan kepada masing-masing peserta kontestasi maupun timnya untuk kembali ke pelabuhan dan kita urutan-urutannya juga sudah kita atur Selain itu, Polda Maluku Utara juga melakukan koordinasi secara berjenjang dan berkelanjutan baik kepada penyelenggara maupun para paslon gubernur dan memastikan bahwa simpatisan dapat tertip saat berada di lokasi debat Personel kepolisian ditempatkan di antara para pendukung untuk menjaga ketertipan baik di dalam maupun di luar gedung Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda bersama saya, Bripto Dewi Salam Presisi Polres Kerinci menerjunkan ratusan personal untuk melaksanakan pengamanan debat terbuka antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerinci pilkada tahun 2024 yang bertempat di gedung putih Fria, desa Sebukar, kecamatan Siti Jauh Laut pada selasa 12 November lalu Kapolres Kerinci, AKBP Muhammad Mujid menjelaskan untuk pengamanan pelaksanaan debat terbuka kandidat bupati dan wakil bupati Kerinci pihaknya menerjunkan sekitar 130 personil yang berterdiri dari anggota Polres Kerinci, 90 personel ditambah dengan 40 personel berimob sebagai langkah preventif pihaknya juga telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kerinci pengamanan diawali dengan proses sterilisasi gedung tempat berlangsungnya debat terbuka empat kandidat bupati dan wakil bupati Kerinci dengan menerjunkan tim khusus seluruh personal Polres yang melaksanakan pengamanan ditempatkan pada titik-titik strategis yang berada di tempat lokasi debat maupun seputaran gedung serta sepanjang jalur yang dilalui oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati bersama dengan masa pendukungnya Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel Polda Kepri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik informasi selengkapnya akan kami hadirkan pada usaha jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!